Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Karena pada hari ini kita sudah berada di hari ketiga Doa bersama menantikan hari Pentecostal Dan khususnya untuk hari ini karena bertepatan dengan hari Minggu Dan kita sudah mengikuti ibadah pertama dan kedua di gereja tadi pagi Maka untuk doa bersama kita akan mengikuti dari rumah kita masing-masing Hari ini kita akan belajar tentang roh kudus yang menguduskan Oh saudara ku ini kita sangat perlu dalam kehidupan kita Mari sebelum kita melanjutkan benaran firman Tuhan dan doa kita Kita akan memuji Tuhan bersama Allah roh kudus Alah roh kudus Penuhi kami Oh mari Bapak Ibu katakan ku rindu kau selalu dalam hidupku Ku rindu kau selalu dalam hidupku Alah roh kudus Alah roh kudus Alah roh kudus Umba hatiku Celikanku jamah laku Celikanku jamah laku Ku rindu kau selalu dalam hidupku Bersama-sama katakan ku selalu dalam hidupku Ku selalu dalam hidupku Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Bagimu Tuhan Mari saudara Tuhan Mari saudara Tuhan sekali lagi kita katakan Allah roh kudus Alah roh kudus Alah roh kudus Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kami Alah roh kudus Alah roh kudus Upah hatiku Alah roh kudus Upah hatiku Celikanku jamah laku Celikanku jamah laku Celikanku jamah laku Ku rindu Mari bersama kita katakan Kusama kudus Kudus Kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Ku sanjung kau mulia Mulia Bagimu Tuhan Katakan Tuhan Kusama kudus 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 Oh saudara Oh saudara puji Tuhan Pujian yang indah sekali Pujian yang kembali mengingatkan kita Bagaimana roh kudus menolong kita Menguduskan hidup kita Bapak ibu saudara Sebelum kita membaca firman Tuhan Dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Malam hari ini Amin Bapak ibu Bapak ibu Selalu mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sebab Allah dari mulanya Telah memilih kamu Untuk diselamatkan dalam roh Yang menguduskan kamu Dan dalam kebenaran yang kamu percayai Untuk itulah Ia telah memanggil kamu Oleh injil yang kami beritakan Sehingga kamu boleh Memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita Sebab itu Berdirilah teguh Dan berpeganglah pada Ajaran-ajaran yang kamu terima Dari kami Baik secara lisan Maupun secara tertulis Dan iya Tuhan kita Yesus Kristus Dan Allah Bapak kita Yang dalam kasih karunianya Telah mengasihi kita Dan yang telah Menganugerahkan penghiburan abadi Dan pengharapan baik Kepada kita Kiranya Menghibur Dan menguatkan hatimu Dalam pekerjaan Dan perkataan Yang baik Bapak ibu saudara Dan adik-adik yang terkasih Yang berada di rumah Masing-masing Saat ini Setiap kita Setiap manusia Telah jatuh Dalam dosa Menjadi tercemar Hati nuraninya Hati nurani Masih berfungsi Tetapi Tidak sama Kinerjanya Dengan sebelum Jatuh Kedalam Dosa Hati nurani Menjadi lemah Dan rusak Sehingga akibatnya Menjadi lemah Dalam Menyuarakan Kebenaran Serta Takut Mengoreksi Kesalahan Salah satu Peran roh kudus Adalah Menguduskan Orang-orang Yang dipilih Sesuai Rencana Allah Di dalam Menguduskan Orang-orang Yang dipilihnya Roh kudus akan terus Memurnikan Hati nurani Menguatkan Dan membimbing Kita Untuk terus Hidup Taat Kepada Firman Tuhan Bapak ibu Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Apa yang harus Kita lakukan Tidak lain Kita harus Menuruti Pimpinan Tuhan Melalui Roh kudus Kita belajar Untuk Menundukan Diri kita Terhadap Pimpinan Tuhan Dengan cara Selalu Menguji hati Setiap Kali Akan Memutuskan Sesuatu Apakah Keputusan Yang kita Ambil Sesuai Dengan firman Tuhan Atau tidak Saudara Banyak kali Kita begitu Cepat mengambil Keputusan Kita tidak Sabar Kita tidak Pekak Kepada Pimpinan Roh kudus Hari ini Kita kembali Diingatkan Untuk Mari Taat Kepada Pimpinan Roh kudus Saudaraku Panggilan orang Percaya Adalah Panggilan Hidup Kudus Roh kudus Mendiami Hati kita Dan Menginginkan Hati kita Untuk Hidup Kudus Kita terpanggil Untuk menjadi Kudus Untuk Hidup Murid Allah Yang kudus Bagaimana dengan Keadaan kita hari ini Apakah kita betul-betul Menyadari Bahwa anugerah terindah Yang Tuhan Berikan kepada kita Bahwa kita terpanggil Menjadi Muridnya Yang hidup Kudus Di hadapannya Saudara Mari kita kembali Nyanyikan pujian Tadi Allah Roh kudus Penuhi kami Ku rindu kau selalu dalam hidupku Mari katakan Allah roh kudus kubah hatiku Mela roh kudus kubah hatiku Jalikanmu jauh mahalatmu Jalikanmu jamanlah ku rindu hadirah Semua katakan Ku sembah kudus 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 Yang ku sanjung kau mulia Ku sanjung kau mulia Mulia bagimu Ku sembah kudus mari katakan Semua kudus 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 Kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Ku sanjung kau mulia Mulia bagimu Tuhan Bapak ibu saudara kesempatan yang paling indah dalam doa bersama penantian turunnya roh kudus Kita akan berdoa kita akan menyatukan hati kita Kalau dari hari Jumat hari Sabtu kita juga terus berdoa Untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Dan hari ini khususnya kita akan berdoa bagi kehidupan Jumat dan simpatisan di GKI Citra Raya Kita berdoa untuk pergumulan ekonomi dari saudara-saudara kita Kita juga berdoa untuk pergumulan kesehatan Ada banyak saudara kita yang bergumul dengan kesehatan saat ini Ada yang berada di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah dan dengan waktu yang cukup panjang Kita berdoa biarlah Tuhan sungguh menguatkan mereka Kita juga berdoa pergumulan dalam rumah tanggal keluarga kita masing-masing Baik jemaat dan seluruh simpatisan yang ada di GKI Citra Raya Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah yang baik Tuhan yang sangat mengasihi kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Kami bersyukur Tuhan dalam masa-masa penantian turunnya rohkus Kami boleh diberikan satu kesempatan yang indah Untuk memuji menyembah engkau Belajar kebenaran firman Tuhan Dan menyatukan hati kami untuk saling mendoakan Dan malam hari ini Bapak Kami mau satu hati Semua kami yang berada di rumah masing-masing saat ini Kami berdoa untuk kehidupan anak-anakmu seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citra Raya Ya Tuhan tolonglah Kiranya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan roh kudus Untuk menolong kami selalu hidup kudus di hadapan Tuhan Oh Yesus berikan kepekaan itu bagi kami Berikan ketaatan itu bagi kami Supaya kami terus berharap kepada kau Oh Yesus kami juga datang kepadamu Membawa semua saudara-saudara kami Yang saat ini bergumul dengan keadaan ekonomi mereka Mungkin pekerjaan yang sulit Mungkin juga sedang mencari pekerjaan Atau berbagai pergumulan yang lain Dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini Oh Yesus bukalah jalan kepada mereka Berikan kekuatan untuk terus percaya kepada Tuhan Dan terus berusaha mencari pekerjaan yang baik Yang benar yang diberkati oleh Tuhan Dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab Ya Yesus kami juga berdoa Tuhan Sudara-sudara kami Yang bergumul dalam rumah tangga saat ini Tuhan, Tuhan tahu Tuhan tahu keadaan mereka Ya Yesus lawatlah Ada yang bergumul dengan keturunan Ada yang bergumul dengan komunikasi dalam keluarga Ada yang bergumul dengan masa depan anak-anak mereka Buka jalan kepada mereka ya Tuhan Tolonglah mereka Kami juga sehati berdoa Dengan sudara-sudara yang sakit cukup lama Dan harus di rumah tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tolong Bahkan ada beberapa sudara kami yang harus dirawat di rumah sakit saat ini Berikan kekuatan iman kepada mereka Dan keluarga yang mendampingi, yang menjaga Kami berdoa kira Tuhan menguatkan mereka yang apa-apa Pergumulan-pergumulan dengan biaya mungkin saat ini Kami juga serahkan ke dalam tangan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk malam hari ini Terima kasih untuk roh kudus yang menolong kami Menjaga kami Untuk kami terus hidup kudus di dalam Tuhan Yesus berkatilah anak-anak Berkatilah seluruh jemaat dan simpatisan Yang mengkhususkan waktu malam hari ini Untuk terus berdoa bersama Menanti turunnya roh kudus Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya